Ini masih dalam suasana sawalan, dua sahabat lama yang kemarin ketemu di Solo waktu nikahan adik presiden lalu saling ngobrol. Akhirnya kan Nasdem Tower ini menjadi magnet baru dalam politik Indonesia kan. Pak Prabowo ingin berselaturahmi ke Nasdem Tower lalu kemudian pengen makan siang. Itu yang kemudian, ya menyambung selaturahmi itu kan sebuah kewajipan dalam kultur kita ya. Jadi saling mengisi satu sama lain lah. Kalau tahu ada pembicaraan masalah koalisi, masalah kerjasama politik itu juga tidak tertutup pemungkinan. Tapi ranahnya bisa luas sekali, spektrumnya bisa banyak sekali. Tidak hanya di dalam pemerintahan yang sekarang tapi juga di parumen ya. Kan ada Pak Sumi Dasko pimpinan DPR, Pak Rahmat Gobel juga pimpinan DPR. Tentu kerjasama-kerjasama ini spektrumnya sangat luas sekali dan banyak sekali bisa kita kerjasamakan. Pertemuan yang bertempatan dengan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, 1 Juni 2022, memang tentu menarik untuk ditunggu juga saudara. Karena kalau kita lihat dari peta politik yang ada saat ini, dari Partai Nasdem maupun Partai Gerindra sendiri belum menentukan porosnya. Ataupun belum mendeklarasikan akan bergabungkah mereka berdua, ataupun kedua parpol ini, ataupun akan bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang kita tahu juga sudah meneklarasikan. Ada Partai Amrat Nasional, kemudian juga Partai P3 dan juga Partai Golokar. Bahkan kalau kita tahu pada beberapa waktu yang lalu, Koalisi Indonesia Bersatu ini juga nampaknya sedikit membuka pintu, khususnya kepada Partai Nasdem untuk kemudian dapat bergabung. Dan sementara itu untuk Partai Gerindra sendiri kita tahu juga sangat harmonis begitu hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan artinya pertemuan pada siang hari ini menarik untuk ditunggu. Juno dan juga Saudara, apakah kemudian ada keputusan-keputusan politik yang lahir terkait dengan peta koalisi khususnya menjelang pemilihan umum di tahun 2024 mendatang? Juno. Baik, memang menarik untuk dicermati bagaimana gerak cepat dari parpol-parpol tentu untuk menjelang Pilpres 2024. Dan walau telah disebutkan bahwa ini sebagai silaturahmi lebaran, namun kita tidak dapat memungkiri bahwa tentu ada agenda-agenda lain untuk pembicaraan terkait dengan Pilpres 2024. Terima kasih rekan Dipo Nur Bahagia dari Nasdem Tower terkait dengan pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Gondang Dia, Jakarta.